selamat menikmati dengan cara membuat toge saya akan membagikan cara mudah menanam kacang hijau dan bisa dipanen dalam waktu 4 hari simak terus ya teman-teman yang baru datang boleh tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kita bisa berteman lebih dekat saya siapkan biji kacang hijau secukupnya saya cuci dulu dengan air bersih supaya kotoran yang menempel pada biji kacang hijau hilang buang airnya saya lakukan pencucian biji kacang hijau ini 2 kali supaya lebih bersih kemudian biji kacang hijau saya rendam dengan air hangat-hangat kuku kurang lebih 4 jam setelah biji kacang hijau terlihat mulai keluar calon akar terlihat putih-putih saya buang air rendaman kacang hijau dan saya bilas lagi dengan air bersih untuk cara menanam kacang hijau dengan mudah saya siapkan wadah berlubang seperti ini jika ada trisemai atau wadah keranjang seperti ini bisa digunakan dan lebih mudah pemakaiannya saya isi air di baskom sampai menyentuh bagian bawah wadah di atasnya saya beri alas tisu supaya bisa menutup lubang yang terlalu besar untuk kacang hijau jika tidak dilapisi tisu pastinya kacang hijau akan jatuh ke dalam wadah atau baskom kemudian saya taburkan biji kacang hijau yang sudah direndam ke dalam wadah ratakan dan usahakan tidak ada biji kacang hijau yang bertumpukan tujuannya supaya bisa tumbuh dengan baik saya membuat 2 wadah untuk menanam kacang hijau ini saya simpan dengan cara ditumpuk atau ditindih supaya akar kacang hijau bisa tumbuh ke bawah secara merata bagian atasnya saya tindih juga dengan wadah kosong dan di atasnya diberi pemberat kemudian wadah ini saya tutup memakai kain warna hitam supaya cahaya tidak masuk istilahnya di blackout ya teman-teman simpan di tempat yang sejuk dan lembab setelah 1 malam disimpan kurang lebih 12 jam kacang hijau mulai berkecambah akarnya sudah terlihat panjang dan tumbuh ke bawah jika ada akar atau kecambah yang terbalik bisa dibetulkan posisinya supaya tidak mati atau kering pembilasan kecambah bisa dilakukan 2 atau 3 kali sehari untuk membersihkan jad asam yang muncul saat kacang hijau mulai seprot pembilasannya bisa dilakukan dengan disiram atau disemprot seperti ini air di baskom atau wadah juga saya ganti ketika melakukan pembilasan sampai 36 jam posisi penyimpanan masih ditumpuk dan ditutup kain hitam supaya batang kacang hijau agak tinggi usia kacang hijau 48 jam atau 2 hari sudah tinggi batangnya dan akarnya sudah panjang terlihat daun mulai keluar ya teman-teman saya lakukan pembilasan dulu pada bagian atas kemudian saya bilas juga akarnya dan air di wadah saya ganti dengan air baru tanaman kacang hijau ini tidak perlu disimpan bertumpukan lagi dan tidak usah ditutup kain hitam keesokan harinya ketika tanaman kacang hijau sudah berusia 60 jam saya bilas dulu dan nanti akan saya simpan di tempat yang terkena sinar matahari tanaman kacang hijau ini saya simpan di bawah pohon mangga sehingga cahaya yang terkena ke tanaman tidak akan terlalu terik di hari ketiga sudah terlihat batangnya tinggi dan sudah merata daunnya sebagian masih ada yang kuncup ya teman-teman ini kemungkinan bisa dipanen untuk besok fase ini yang dinamakan fase mikro green jadi kacang hijau ini bisa dipanen saat usia kecambah yang kita kenal sebagai toge atau bisa dipanen pada usia mikro green seperti ini dan dikonsumsi batang serta daun lembaganya atau bisa juga ditanam sampai berbunga dan mengeluarkan kacang hijau lagi nah ini hari keempat tanaman kacang hijau kita daun lembaganya sudah mekar dan di pangkalnya sudah mulai terlihat kuncup atau sedikit tunas muncul saat ini merupakan saat yang tepat untuk memanen mikro green kacang hijau ini jika ditunda pemanenannya kemungkinan batangnya akan semakin alot cara panen mikro green ini sangat mudah tinggal kita potong batangnya di bagian bawah kurang lebih 1 cm di atas wadah mikro green kacang hijau bisa dikonsumsi mentah maupun dimasak nanti hasil panen ini akan saya bikin salad ala jawa yaitu saya bikin pecel ya teman-teman bisa dicampur dengan kakaknya yaitu toge dengan sambal pecel budi asli monogiri biar maknyus sayuran ini sangat organik karena ditanam tanpa menggunakan tambahan pupuk apapun dan mikro green ini diklaim memiliki kandungan gisi lebih tinggi dibanding dengan sayuran dewasa nah teman-teman sendiri kira-kira lebih suka membuat toge atau menanam mikro green kacang hijau ini silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar selamat mencoba nikmati prosesnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh